COVID-19 tidak boleh menghambat ADP dalam melaksanakan solidaritas sosial dan di saat sesulit apapun, ADP akan tetap berdiri di belakang pemerintah bersama masyarakat menghadapi kesulitan bersama. Kepada para pengusaha nasional yang selalu mendukung kegiatan ADP pada setiap perangatan kami haturkan terima kasih saat ini pasar murah sembako ADP kami tiadakan meningat larangan berkumpul dengan berlakunya PSDB namun kali ini dengan dukungan para pengusaha nasional ADP melakukan bantuan sembako dan bantuan lainnya langsung diberikan kepada warga kurang mampu serta secara gratis dengan tetap mengikuti protokol medis seperti menjaga jarak yang memakai masker dan lain-lain. Paket sembako juga diberikan kepada para janda atau para komuni dan keluarga keinginan poli yang duduk saat bertugas mengambil antara. Kalau sebelumnya itu yang dibuka adalah pasar murah yang sekarang adalah sama sekali gratis. Itu bedanya. Bantuan ini bukan hanya Pak Tomi semata atau AGP semata tetapi seluruh karyawan AGP, AGN semua gajinya dipotong untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Di Artagraha Peduli kami atas nama pemerintah Kabupaten Pondama menyampaikan banyak terima kasih dan ke depan kami berharap kerjasama bisa kami jaga secara baik, koordinasi yang baik sehingga semua yang kami rencanakan dapat berjalan sesuai rencana. Terima kasih, abta, kaha, peduli, sudah membantu kami. Atas nama warga Bungi Ongi, satu-satunya terima kasih kepada pemimpinan Pimpinan Atagraha, segenap personil yang tak putus-putusnya membantu kami dari berbagai kegiatan yang saya terima. Terima kasih. Terima kasih.